Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Istiqamah untuk Tafakku Fiddin Dan kembali untuk bisa Menyampaikan risalah Pengetahuannya seperti yang diamanahkan Dalam Al-Quran surah ke-9 At-Tawbah di ayat 122 Itu izinkan Kami menyampaikan apa yang Telah guru-guru kami sampaikan Mengenai tema yang sekarang Tengah kita bahas dan tentunya tadi Sudah banyak diuraikan baik Oleh Imam Syamsi Ali Pun demikian oleh Dr. Amir Faisal Semoga sekali lagi Allah berkahi keilmuan Keduanya izinkan kami Kemudian merinci dari apa yang Tadi telah disampaikan dengan Tiga aspek bahasan utama Kita akan mohon izin mulai Dengan muqaddimah tentang Mengapa kita diciptakan Kemudian yang kedua apa Korelasi antara penciptaan Dan tugas kita sebagai manusia dengan Al-Quran Kemudian yang ketiga Bagaimana kita bisa menampilkan Pendoman hidup dalam Al-Quran Terkait dengan misi kehidupan kita Di muka bumi ini Tiga ini yang mudah-mudahan Bisa saya sampaikan Dengan durasi waktu yang telah ditetapkan Oleh Panitia Tadi ada sekitar 20 menit ya Mudah-mudahan sampai 20 menit ini Dan kalaupun boleh Bisa disesuaikan dengan kultum Barangkali Ustaz Syamsi Ali Ya kuliah terserah antum gitu ya Jadi waktunya bisa Kita maksimalkan insya Allah Baik Bismillahirrahmanirrahim Mohon izin karena kita temanya Al-Quran Jadi saya akan mencoba Mengurutkan topik bahasan kita Sesuai dengan urutan-urutan Dari ayat-ayat Al-Quran insya Allah Kita mulai pertama Terkait dengan Kenapa kita diciptakan oleh Allah SWT Apa tujuan utamanya Sehingga nanti kita bisa temukan Hikmahnya dan korelasinya Dengan Al-Quran Seperti diketahui bahwa Seluruh makhluk Yang diciptakan oleh Allah SWT Baik bernyawa Ataupun tidak bernyawa Maka tujuan utamanya Puncak dari misi kehidupannya Adalah untuk beribadah Kepada Allah SWT Ini poin utamanya Saat Allah menciptakan Malaikat Malaikat tidak diciptakan Kecuali hanya untuk beribadah Walaupun tugasnya bisa beragam Ada yang bertasbih saja Bertahmid saja Bertakbis saja Al-Baqarah ayat ke-30 Ada yang kemudian tugasnya Memikul ars saja Ada yang menurunkan wahyu Ada yang kemudian menurunkan rizki Dengan izin Allah Tapi seluruh puncak Dari tujuan penciptaan itu Adalah dalam rangka Taat kepada Allah SWT Tanpa maksiat sedikitpun Quran surah ke-66 Ayat yang ke-6 Jadi Kalau kita ambil Misalnya Makhluk Dalam konteks tertinggi Sempurna diciptakan Dalam arti Tidak ada potensi Untuk berbuat maksiat Dan selalu Ada dalam jalur ketaatan Yaitu Malaikat Malaikat pun Tidak diciptakan oleh Allah Kecuali Tujuan utamanya Untuk Ibadah Pun demikian Kita kembali kepada Manusia Ataupun juga dengan Jin Kalau kita ingin Satukan keduanya Jin tentunya Diciptakan Sebelum manusia Jadi saya dahulukan Setelah malaikat Kemudian jin Saya dahulukan Sebelum manusia Quran surah ke-15 Al-Hijr Ayat ke-27 Sedangkan jin itu Kata Allah Kami ciptakan Sebelum manusia Dari materi yang berbeda Dari api yang menyala-nyala Baik Pun demikian dengan manusia Setelahnya Ketika Allah Firmankan kepada Para malaikat Yang sudah tercipta Sebelum manusia Pun sebagian Kalangan jin Yang hadir pada saat itu Kami akan mencipta Makhluk baru Bukan malaikat Bukan jin Tapi Bashar Satu Dari lima Nama manusia Yang umumnya Disebutkan Dalam Al-Quran Pokoknya Bashar 35 kali Disebutkan Dalam Al-Quran Menunjuk pada Sifat nafsunya Ins Disebutkan 18 kali Berpasangan dengan jin Menunjuk pada Sifat penampakan Dan kelembutannya Insan Disebutkan 65 kali Dalam Al-Quran Menunjuk pada Totalitas Aktifitasnya Pun demikian dengan Anas Disebutkan Setidaknya 241 kali Dalam Al-Quran Menunjuk sifat Sosialnya Dan Bani Adam Disebutkan Setidaknya 7 kali Dalam Al-Quran Menunjuk Genealogisnya Yang tersambung Pada Nabi Adam Jadi manusia Ketika difirmankan Al-Quran Kepada Malaikat Dan jin Jin dan manusia Ketika diciptakan Tidak lepas Dari fungsi ini Ditegaskan di Quran Surah ke-51 Digabungkan Ayat ke-56 Paling kanan Sebelah atas Di Musaf Standar Allah berfirman Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan seluruh manusia itu Kecuali Tujuan Puncak Pokok Tujuan penciptaan itu Adalah Supaya mereka Menjadikan seluruh Aktifitasnya Sebagai ibadah Kepadaku Kata Allah Ingat Harakat akhir Di ayat ini Bukan pakai Fathah Ya 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 Berharakat Fathah Tapi disana Nanti ada Ya Yang menunjukkan Kepada Allah Ya Kemudian Tuktakfif Dia dihilangkan Diganti dengan Harakat kasrah Jadi Jelas Allah memberikan Kesan yang tegas Bahwa Seluruh Fungsi Penciptaan manusia Tidak ada lain Seluruhnya Dalam rangka Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Yang menarik adalah Ketika Allah Mendeklarasikan Dan Menginformasikan Tentang Khusususnya Manusia Ya Dalam konteks Tugasnya Untuk beribadah ini Maka diperjelaslah Oleh Allah Mengenai Tempat Dan misinya Dimana Dia akan Beribadah Kemudian Seperti apa Misi yang akan Dimban Ini sangat menarik Ya Itu disebutkan Di Quran Surah kedua Al-Baqarah Di ayat Ketiga puluh Paling kiri Sebelah atas Di Musaf Standar Ya Allah berfirman Merhatikan kalimatnya Ini sangat indah sekali Antara Penciptaan Pengenalan manusia Kepada jin dan malaikat Dengan pemberian tugasnya Itu dibuka Dengan Kalimat yang sama Diksi yang serupa Tapi untuk Menunjukkan Makna yang berbeda Ya ingat Karena di Quran Tidak ada pengulangan Ketika disebutkan Yang seperti itu Yang serupa Maka kaedah tafsirnya Yartor A'im Amir Faisal Ust. Syamsi Ali Lebih mengetahui Ya Ini untuk pengantar Kepada makna yang baru Yang tidak sama Dengan sebelumnya Baik Di Quran surah kelima belas Ayat ke dua puluh delapan Ketika Allah mencipta manusia Digunakan Diksi Kemudian ketika Memberikan misinya Dan dimana ditempatkan Untuk menjalani misi ini Maka dibuka Dengan redaksi yang sama Seakan-akan ingin mengesankan bahwa Hei Saking dahsyatnya Penciptaan manusia ini Saking dahsyatnya Misi manusia ini Jadi bukan hanya penciptaannya Ya penciptaan manusia Ingin menunjukkan Tentang dibawanya Misi yang sangat agung Sangat dahsyat Sampai-sampai Malaikat yang sempurna pun Tak berbuat maksiat Mesti mengetahuinya Sampai-sampai Jin pun Yang dicipta lebih dulu Mesti mengetahuinya Ya Hanya bedanya Yang di Quran Surah 15 ayat ke-28 Allah menggunakan Redaksi khaliq Ya Karena itu Kita menyebut Allah dengan sang khaliq Diambil dari diksi Al-Quran Inni khaliqum Basyara Mencipta Yang tak pernah ada Ya Sebelumnya Mencipta yang Tidak bersandar Pada bahan yang ada sebelumnya Beda dengan Sifat Makhluk Yang tercipta Sedangkan Pemberian misinya Digunakan kata Ja'il Ya Inni Ja'ilu Fil'ardi Khalifah Yang disini menunjuk Penciptaannya Yang disini menunjuk Pada pemberian misinya Kita fokus kesini dulu Dengan cepat Baik Baik Allah dengan tegas Singkat Padat Memberikan Satu informasi Kepada kita semua Melalui Al-Quran Kata Allah Aku infokan Pada malaikat Aku infokan Pada jin Yang sebelum kalian Aku ciptakan mereka Saking tingginya Misi kalian Ya Inni Menggunakan taukin Sungguh Aku Ja'ilu Fil'ardi Akan menjadikan Ingat Ja'il menugaskan Khalif mencipta Setelah ciptaan itu Terjadi Karena Allah Mencipta mustahil Ya tidak ada fungsinya Mustahil tidak ada tujuannya Di dalam bahasa Arab Kalau kita Sudah membuat sesuatu Kemudian ingin menjadikan Menerangkan fungsinya Apa yang telah dibuat itu Orang Arab Menggunakan Diksi Ja'ala Ya ja'adu Ja'il Allah telah mencipta manusia Quran surah 15 Ayat ke-28 Dan ingin menerangkan Ini fungsi Misi penciptaan manusia itu Maka digunakan kata Ja'il Ini Ja'ilun Fil'aradi Satu Fil'aradi Di poinnya Ini menunjuk pada tempat Aku akan menjadikan Memberikan fungsi Pada manusia yang telah tercipta itu Akan menempatkan mereka bertugas Tempatnya Bukan di langit Bukan fissama Ya Awas hati-hati Tapi tempatnya di mana Fil'aradi Ya Yang kita terjemahkan dengan bumi itu Baik Khalifah Dan dia akan Membawa peran Untuk menunaikan tugas ibadah itu Sebagai Khalifah Ya Yang setidaknya punya Dua makna pokok Bisa jadi Khalifah ya Khalifah Ya Yang saling menggantikan Artinya kalau Satu selesai Akan lahir yang lain Meneruskan kembali Satu selesai Meneruskan kembali Ya Bapak kemudian melahirkan anak Anak melahirkan anak lagi Saling menggantikan Dan Al-Quran memberikan pesan Jangan sampai seseorang Meninggalkan generasi setelahnya Dalam keadaan lemah Al-Quran surah keempat Ayat sembilan itu Karena itu Siapkan generasi terbaik Untuk saling menggantikan Membawa tugas Di bumi Nanti kalau ada Bahasan yang lebih luas Kita belajar khusus Dengan tema ini Ya Nanti Allah kasih Satu surah khusus Yang bukan Nabi Bukan Rasul Ya Manusia seperti kita Supaya kita tidak berkata Ini kan Nabi Ini kan Rasul Jadi Allah berikan Satu surah Yang bukan Nabi Bukan Rasul Tapi bisa membentuk Generasi yang terbaik setelahnya Yaitu surah ketiga Surah Ali Imran Imran bukan Nabi Imran bukan Rasul Tapi nanti menikah dengan Hannah Seperti kita ketahui Melahirkan Maryam Dan Maryam Saat didik disiapkan Itu nanti bisa jadi Pribadi yang lebih baik Dibandingkan dengan Ibu ndaknya Dan ayah ndaknya Karena itu Anda temukan Surah Maryam Surah ke sembilan belas Tapi Anda tidak temukan Surah Hannah Tapi bagaimana keduanya mendidik Supaya lahir generasi Lebih baik dari orang tuanya Maryam Melahirkan Isa Isa A.S. lebih baik Dibandingkan ibu Dan kakek neneknya Jadi demikian fitrah Dalam Al-Quran Setiap ada generasi Mesti lebih baik Daripada yang sebelum-sebelumnya Bapaknya hafal Al-Quran Anaknya hafal Al-Quran Dan paham tafsirnya Anaknya hafal Al-Quran Dan tafsir Cucunya Paham sampai hadis Dan fiqihnya Demikian seterusnya Kembali ke sini Pun demikian Khalifah Selain punya arti Menggantikan juga Bisa berarti Pemakmur Pembangun dalam semua Nilai-nilai kebaikan Singkatnya Ditugasanlah kemudian di bumi Ini tugasnya Akan saling menggantikan Sampai kehidupan dunia berakhir Dan ditugaskan dalam rangka ibadah ini Untuk memakmurkan kehidupan Di muka bumi Sesuai dengan apa yang telah Allah Tetapkan Secara singkat Diberikan pelatihan kemudian Di satu tempat Yang disebut dengan Al-Jannah itu Di Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat ke-35 Sebelum turun ke bumi Sebelum membawa misi ini Maka Ditugaskanlah Sementara waktu Diberikan pelatihan Di Quran Surah ke Dua Al-Baqarah Ayat 35 Secara langsung Ditugaskan Pasangan Adam Dan Sayyidah Hawa Al-Alihi wassalam Silahkan keduanya Dimasukkan Al-Allah Untuk diberikan pelatihan Sebelum diturunkan Untuk bertugas ke bumi Silahkan masuki Al-Jannah ini Sering diterjemahkan Dengan surga Tapi Mohon dicatat Surga ini Bukan surga Yang kelak Kita akan masuki Karena yang kelak Kita akan masuki Itu jelas keterangannya Mala aynun ra'at Wala udhunun samiat Wala khatara Ala kalbi bashar Gak pernah terlihat Gak pernah terdengar Dari kisah-kisah kita manusia Gak pernah terfikirkan Seperti yang kita lambunkan Baik Dan yang paling menarik Tidak ada perintah Dan larangan lagi Semua kenikmatan Tidak ada perintah Dan larangan lagi Semua kenikmatan Jadi Ustaz Amir Faisal Jangan terlampau soleh Nanti cita-cita masuk surga Masih pengen tahajud Semua kenikmatan Tapi disini tidak Disini ada ujian Jangan coba-coba Kau dekat di pohon ini Ujian pertama Jadi disebutkan perintah Kalau dikerjakan Melahirkan kenikmatan Kemudian diberikan larangan Ini perintah Ada larangan Dan inilah nanti Yang akan kita bawa Dalam kehidupan Di muka bumi Di bumi itu cuman dua Kalau gak mengerjakan perintah Meninggalkan larangan Selesai If'al Wala taf'al Do it Leave it Cuma dua ini saja Baik Kemudian diperkenalkan Ini tantangannya Ada nanti Iblis yang mulanya Dari kalangan jin Ayat 34 Yang berbicara tentang iblis Ayat Quran surah ke-18 Al-Kahaf Ayat ke-50 Menerangkan Genealogis iblis itu Dari jin yang bermaksiat Fasik Ketika dia mulai Fasik Disebut dengan iblis Ketika dia mulai Menggoda Mewariskan kefasikannya Disebut dengan syaitan Karena itu Diperkenalkan oleh Allah Ini menjadi syaitan Di ayat ke-36 Setelah tuntas Kemudian diberikan Bekalnya Di training dulu Diberikan pelatihannya Diperkenalkan musuhnya Ini yang harus dikerjakan Ini yang harus ditinggalkan Ini yang akan dibawa Nanti dalam kehidupan di bumi Setelah siap itu semua Teman-teman sekalian Barulah Ditorunkan Adam Al-Alihissalam Serta Sayyidah Hawa Al-Alihissalam Keduanya untuk memulai Tugasnya di bumi Baik Dan Kisahnya Dimulai Di sini Quran surah ke-2 Saya langsung Ayat 38 Baik Saya melompat sedikit Ke kisah antara Bagaimana perjuangan Adam Al-Alihissalam Melawan Iblis Atau syaitan Itu Saya langsung Lompat dulu saja Untuk mempermudah Dan Mempercepat Kita sampai pada Kuota waktu kita Baik Quran surah ke-2 Ayat 38 Paling kanan Paling kanan sebelah atas Di mushaf standar Bagi teman-teman Yang terhubung Dan membuka mushaf Tadikan baik-baik Sekarang Sudah saatnya Kata Allah Kami firmankan Dan kalimatnya Menggunakan Ta'vimin nafsi Nah Itu selalu Memiliki dua makna Setidaknya Dalam bahasa Arab Nah singkatan Dari nahnu Kalau dinisbatkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentunya seperti kita ketahui Memiliki Dua makna utama Satu Ta'vimin nafsi Menunjuk pada Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Puncak keagungannya Kedua Ta'vimin sya'ni Menunjuk Pada dahsyatnya Informasi Yang akan disampaikan Jadi saking dahsyatnya Misi Yang akan dibawa Oleh Adam dan Hawa Alayhimassalam Sebagai khalifah Dimukabumi Allah Sampai menggunakan Keagungan Zatnya Jadi Ini misi agung Kehidupan kita di bumi ini Kehidupan yang agung Kehidupan yang mulia Nanti saking mulianya Di Quran Surah ke-17 nanti Al-Isra Di ayat ke-70 Itu sampai disebut Semua kita ini mulia Walakad karamna bani Adam Wahamallahum fil barni wal bahar Semua kami muliakan Selalu anak keturunan Adam Baik itu yang kemudian Hidup di daratan Sampai beraktifitas di lautan Semuanya kami muliakan Saking mulianya Dan dimuliakan Lebih dibandingkan Makhluk-makhluk lainnya Baik Teruskan Kulnah mitu minha javi'ah Mulai sekarang Ya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dimulai tugas kalian Turun ke muka bumi Disini poinnya Fa'imma ya'atianna kum minni huda Ini dahsyatnya Ternyata Allah dengan sifat rahman Tidak membiarkan hambanya Memulai misi Tanpa membawa Pedoman misinya Tanpa membawa petunjuk Untuk menjamin Kebenaran risalahnya Untuk menjamin Terukurnya Setiap misi Yang ia bawa Ternyata Bersamaan dengan misi Yang dibawa itu Dan tugas dimulai Dalam beraktifitas Di muka bumi Dengan misi tadi itu Allah bersamaan Dengan itu semua Menurunkan Satu pedoman Kehidupan Yang disebut dengan Hudan Ini poinnya Fa'imma ya'atianna kum minni huda Nanti Saat kamu telah turun di bumi Dan mulai Akan mengawali misimu itu Maka kami akan sertakan Dengan itu semua Petunjuk kehidupan Ingat Hudan Kalau disebutkan Setelah gali diksi ini Dari bahasa Arab Termasuk penyebarannya di Al-Quran Derivasinya Ragamnya Ini Masya Allah Ini bukan hanya diartikan Dengan petunjuk Tapi bisa berarti Jalan menuju kemudahan Bisa diartikan Jalan menuju kesuksesan Bisa diartikan Solusi dari segala kesulitan Bisa diartikan Jalan untuk membuat Kita bahagia dalam ibadah Secara singkat Secara singkat Kalau kita kumpulkan Diksi hudan dalam Al-Quran Secara singkat Seluruh arahnya Itu mengarah kepada Pedoman kehidupan Ya Pedoman hidup Ini yang harus kamu kerjakan Ini yang harus kamu tinggalkan Ini yang harus kamu lakukan Kamu akan mengalami ini Ini tantangannya Ini solusinya Itulah hudan Dan sifat Rahman Allah Menjadikan penugasan ini Menjadi nyaman Untuk dijalani Dan terhindar Dari segala kegelisahan Dan kesedihan Perhatikan ujung kalimat Ayatnya Kalau nanti Petunjuk Pedoman hidup ini Diikuti Saat bertugas di bumi Adam Hawa Sampaikan pada anak Cucumu Setiap mereka ikuti Kalian ikuti Semua petunjukku ini Kalimatnya di ujungnya Daya misbah Kepada Allah Petunjukku Jadi ini bukan Nabi Adam yang buat Bukan Sayyidah Hawa yang buat Allah yang langsung tetapkan Fala khawfun alayhim Walahum yahzanun Allahu Akbar Maka aku jamin Kata Allah Fala khawfun alayhim La Fala khawf Selama menjalani misi di bumi ini Tidak akan pernah merasakan Kekhawatiran Kegelisahan La khawf tidak gelisah Gelisah itu Lawannya tenang Berarti Kalau tidak gelisah Tenang Wala khawfun alayhim Walahum yahzanun Yahzanun sedih Lawannya senang Allahu Akbar Lawan dari sedih Senang Ini sangat menarik Jadi ketika Allah Menugaskan Adam Alayhi salam Kemudian beserta pasangannya Sayyidah Hawa Alayhi salam Untuk kemudian berkembang Di muka bumi Melahirkan anak keturunan Disebut dengan Bani Adam Nanti Ternyata semua misi itu Misi yang menyenangkan Dan misi yang menenangkan Jadi kalau dibawa ke rumah tangga Rumah tangganya Senang Tenang Dibawa ke kantor Di kantor Tenang Senang Dibawa ke tingkat kehidupan sosial Senang Tenang Jadi ternyata Tugas di bumi ini Tugas yang menyenangkan Tugas yang menenangkan Menenangkan Dan menyenangkan Jadi kalau ada orang yang hidup di bumi Selalu gelisah Selalu merasa tidak senang Ini menunjukkan Boleh jadi Kehidupan ini Tidak disertai Dengan pembacaan Pada pedoman hidupnya Ini disebut dengan hudan Nah teman-teman sekalian Menariknya Setiap berganti generasi Karena Adam itu Alayhi salam Selain nabi Beliau juga manusia Nabi punya fitrah Kenabian Manusia punya fitrah Kemanusiaan Baik Karena setiap nabi itu manusia Maka manusia Punya fitrah Kemanusiaan Di antara fitrahnya Pasti mengalami kematian Wafat Setiap yang berjiwa Pasti wafat Quran Surah ketiga Ali Amran Ayat 185 Kullu nafsin Dha'iqatul Maut Semua Bukan satu dua orang Seluruh umat Bahkan ada Kuotanya Ada batasnya Batas kematian disebut dengan Ajal Quran surah ketujuh Al-Araf ayat 34 Wali kulli ummatin Ajal Fa'idha jaa'ajaluhum La yastaghiruna Sa'atawwala Yastaghirun Bahkan semua Semua punya batas hidupnya Harus diisi Bagaimana Allah Memberikan bimbingan Dia isi itu Sampai menemukan Ujung batas hidupnya Dan jika sudah tiba Tak akan mampu Dia mundurkan Tak akan mungkin Bisa diwajukan Jadi Mohon izin Lompat sedikit Gak usah Memaksakan diri Kita lihat Ada yang bunuh diri Mencoba-coba Gak usah coba-coba Kalau sudah tiba waktunya Meninggal juga Kalau belum tiba Yang akan wafat Nah ini poinnya Karena Adam itu manusia Karena itu punya fitrah kemanusiaan Maka Adam pun wafat Setelah itu Mewariskan Anak keturunan Anak keturunan Kurang surah keempat Ayat yang pertama Melahirkan keturunan Dan laki-laki Ada perempuan Sampai kemudian Mereka Berkomunal Berkelompok-kelompok Bersuku-suku Kemudian bahkan Menyebar lebih luas lagi Saling mengenal Dan saling berinteraksi Kurang surah ke-49 Al-Hujurat Ayat ke-13 Kami ciptakan kalian Ada laki-laki Ada perempuan Ternyata manusia Cuma dua jenis Laki-laki Dan perempuan Awas hati-hati Kemudian setelah itu Kami jadikan kalian Syu'oba Berkelompok-kelompok Membentuk Satu komunitas Dari keluarga Ke masyarakat RT, RW Sampai negara Sampai bendua Dan sebagainya Ada suku-sukunya Tujuannya Untuk saling Membangun sinergi Membangun link Saling mengenal Dan dengan itu Membawa misi Kekhalifahan Yang tadi disebutkan Yang paling mulia Di antara kalian Yang meningkat nilai kebaikan Yaitu Takwanya Poinnya Ada muafat Manusia menjadi berkembang Dan setiap perkembangan ini Pasti Akan terpengaruhi oleh lingkungan Dimana mereka beraktifitas Semua yang terlahir itu baik Cuma lingkungan nanti Yang membentuk Dia bisa merubah Bahkan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam konteks ini Saya ingin cepat Saking sayangnya Allah Kepada kita semua Allah tidak menginginkan Seluruh manusia Yang hidup di bumi Mengalami Kebuntuan Dalam membawa misinya Dan bahkan Mengalami kegagalan Yang Allah inginkan Semua Konsep tadi Senang Dan tenang Maka Di setiap Pergantian generasi itu Maka Allah Utuslah kemudian Seorang rasul Ya Utusan Seorang Nabi Yang membawa kembali Pedoman-pedoman Yang dahsyatnya Sesuai dengan era Dan masa yang dialami Nabi Adam selesai Muncul Nabi Nuh Nabi Nuh kemudian Membawa risalah Nuh selesai Muncul Nabi lainnya Terus 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 Sampai ke Nabi Muhammad Menariknya Teman-teman sekalian Seluruh Nabi dan rasul Yang diutus Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yang membawa Pedoman hidup Bagi Masyarakatnya Bagi umatnya Yang diarahkan Sesuai dengan Masanya itu Semua Petunjuknya Pedomannya Diberi nama Dengan Nama utama Yang serupa Yaitu Huda Silahkan anda cek Kita ambil yang paling dekat Ke masa Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Musa Nabi Musa Misalnya Ini yang paling populer Yang banyak disebutkan Dalam Al-Quran Saya sebutkan dekat itu Bukan dekat dalam konteks Masa waktu Tapi dekat dalam konteks Sering banyak disebutkan Sehingga sering didekatkan Tiga Nabi ini Itu Nabi Musa Nabi Isa Dan Nabi Muhammad S.A.W Yang mewakili Banyak kisah Dalam Al-Quran Nabi Musa Kitabnya Torah Torah Ketika disifati oleh Allah S.W Menjelaskan fungsinya Maka tidak jauh Dengan diksi ini Huda Buka Al-Quran Surah ke-17 Al-Isra Ayat yang kedua Dan telah kami berikan Kepada Musa Kitab Itu Torah Ya kan? Apa fungsinya? Dan kami jadikan Tawrah itu Isinya Adalah pedoman Kehidupan Bagi Bani Israel Karena Nabi Musa Diutus hanya Satu kalangan saja Komunitas tertentu saja Di kalangan Bani Israel Maka pedomannya Dihususkan untuk itu Jadi nanti Yang menariknya Dalam satu era Itu bisa ada Misalnya dua rasul Diutus Ya karena Distriknya beda Ya Seperti kisah Nabi Nabi Ibrahim Dengan Nabi Lut Misalnya ya Nabi Ibrahim Dengan Nabi Lut Kan di Quran Surah ke-51 itu Ya Ketika kita masuk Ke ayat ke-30 Dan seterusnya Itu Nabi Ibrahim Dikunjungi Para malaikat Di ayat 24nya Halataka Hadithu Da'ifi Ibrahim Al-Mukramin Pernahkan kau Dengar kisah Ketika Nabi Ibrahim Dikunjungi Para malaikat Tujuannya Sebetulnya Bukan ke Nabi Ibrahim Tapi akan datang Ke Nabi Lut Ya Alayhi Salam Untuk Mengabulkan Permohonan Dalam tanda petik Umat yang menantang azab Jadi ketika akan datang Ke situ mengazab Mampir dulu Ke tempat Nabi Ibrahim Dengan hikmah tertentu Jadi di satu masa Bisa ada Dua Nabi dan Rasul Yang bertugas Di wilayah yang berbeda Nabi Musa Alayhi Salam Itu tugasnya Untuk Bani Israel Diberikan panduan Disebut dengan Torah Dan disifati dengan Hudan Pedoman kehidupan Betapa inginnya Allah Umat di zaman itu Senang Dalam Menghadapi Misi Menunaikan ibadahnya Dan tenang Dalam menjalankan itu semua Berganti Secara cepat Nabi Isa Meneruskan Nabi Musa Setelah melewati Fase-fase tertentu Jaraknya sekitar 600 tahun Ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ke Nabi Musa Sekitar 2000 tahun Nabi Isa Ketika meneruskan Nabi Musa Berarti tugasnya sama Kepada Bani Israel Jadi bukan kepada Seluruh kalangan manusia Hanya untuk Bani Israel saja Terbatas Wilayah sebagian Di Palestina saja Jadi kalau sampai Ke Indonesia Agak kejauhan Cuma disana saja Bani Israel Diberikan kitab Injil Karena itu Tawarat dan Injil Sering disatukan Ya Quran surah ketiga Misalnya Penyebutan pertama Untuk Tawarat dan Injil Ya Di ayat yang ketiga Nazzala Nazzala alaikal kitab Bilhaq Fihi hudan Nuansa tidak sama Maka diberikan Maka diberikan Berarti risalahnya Harus bertahan Yang harus terjaga Nabi Musa Nabi Musa punya teman Setiap Rasul di bumi Punya teman Rasul dari langit Nabi Musa punya teman Malakul Maut Baik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Punya teman Walaikat Jibril Walaikat Jibril Ketika ditugaskan Menyampaikan risalah Yang akan dibawa Pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Maka langsung Naik status Jadi Sayyidul Malaika Diturunkannya Teman-teman sekalian Di hari Jumat Hari Jumat Hari yang naik status Langsung menjadi Sayyidul Ayam Yang dipilih menerima ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Langsung naik status Jadi Sayyidul Anbiya Iwal Mursalin Bulannya Bukan main-main Bulannya Bulan Ramadhan Ya Bulan Ramadhan Perhatikan baik-baik Jumat naik status Jibril naik status Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Naik status Bulannya Ramadhan Langsung naik status Jadi Sayyidul Syuhur Bulan yang sangat dibuliakan Saking mulianya Hanya turun satu malam Yang penuh dengan keberkahan Hanya di bulan itu Itu saja Untuk apa? Untuk mengagungkan Risalah terakhir yang dibawa Karena itu nanti Surah ke 97 Surah yang menyebut Keutamaan malam Al-Qadar itu Akan disandingkan Dengan turunnya Wahyu yang sangat istimewa Untuk menunjukkan Keagungan Risalah Dan wahyu terakhir Yang akan diterunkan Pada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada lain Tidak ada bukan Itulah Al-Quran Inna anzalna hufi Laylatil Qadar Sungguh dengan segala Keagunganku Aku akan berikan informasi Yang sangat dahsyat Inna Aku tegaskan Aku kuatkan Anzalna hufi Laylatil Qadar Kami turunkan Al-Quran itu Di malam Al-Qadar Baik Teman-teman sekalian Fokus disini Apa kaitan Al-Quran Dengan hudan itu Kita Kuatkan kembali Dengan Quran Surah kedua Ayat 185 Paling kiri Di perpengahan Di Musab Standar Ya Quran Surah kedua Ayat 185 Karena yang paling dahsyat Ya Karena ini yang paling istimewa Dan untuk seluruh manusia Tanpa batasan Maka redaksinya Mesti beda Patikan kalimatnya Syahrul Ramadan Alladhi Unzila Fihil Quran Ya Di bulan Ramadan Yang kalian menunaikan puasa itu Saat itulah Diturunkan Al-Quran Tadi kita katakan Kita sepakati Al-Quran turun di bulan Yang sangat mulia Yaitu Ramadan Quran surah kedua Ayat 185 Allah perkenalkan Nama Kitab Wahyu Pedoman hidup Yang diturunkan Pada Nabi Yang paling istimewa Untuk semua manusia Sampai akhir zaman Yaitu Al-Quran Apa tujuan Al-Quran Diturunkan Teruskan Ayatnya Hudal Linas Tetap Tidak akan terpisahkan Dari diksi ini Hudal Dan dahsyatnya Bukan Libani Kedah Li umat Kedah Linas Linas Ini poin Ini bedanya Kata Allah Diturunkan Di waktu yang Sangat istimewa Itu Al-Quran Tujuan utamanya Untuk menjadi Pedoman hidup Pedoman hidup Pedoman hidup Artinya Pedoman Yang dibawa Dalam kehidupan Anda mau Zoom saja Sekarang Tak tahu Pedoman Anda gak bisa Zoom Itu yang Simple Sekarang Anda Mau hidup Yang lebih Kompleks Kita jalani Gak bawa Pedoman Yang gak Mustahil Kita jalani Dengan tenang Mustahil Kita akan Jalani Dengan tenang Jadi Ini pedoman Kehidupan Kita Artinya Semua yang Dialami Dalam kehidupan Itu ada Disini Dan Dan dahsyatnya Linas Untuk semua Manusia Tanpa Batas Perhatikan diksi Al-Quran Al-Quran Tidak menyebutkan Basar Yang menunjuk Pada Nafsu Kecenderungan Bagaimana Mengelola Nafsu Dan Bagaimana Keadaan Tampilan Fisik Yang baik Tidak Menyebut Tentang Al-Ins Tunggal Tidak Menyebut Insan Tidak Menyebut Bani Adam Tapi Menyebutkan Dengan Kalimat Yang Luas Sifatnya Dengan Diksi Universal Linas Untuk Semua Manusia Yang Pernah Hidup Di Bumi Di era Nabi Muhammad Sampai Dengan Kehidupan Berakhir Jadi Ternyata Ternyata Semua Misi Hidup Kita Aktifitas Kita Dari Bangun Tidur Sampai Dengan Tidur Lagi Setiap Kita Beraktifitas Dari Semua Tantangan Yang Kita Hadapi Baik Itu Sedang Sendiri Ataupun Sudah Berpasangan Berubah Tangga Berkehidupan Sosial Itu Ada Disini Semuanya Baik Mohon izin Sampai Disini Bisa Disimak Bisa Dipahami Baik Saya Mohon maaf Saya terlalu cepat Al-Imam Shamsi Ali Al-Ustaz Tidak Masih ada waktu Masih Masih Karena ini Baru mukaddimah Ini Mohon maaf Baik Ini Baru mukaddimah Kita belum Turunkan Jadi Pedoman Baik Jadi Sampai disini Teman-teman Sekalian Kita bisa memahami Bahwa Ternyata Semua Isi kehidupan Kita ada disini Silahkan Kalau tidak percaya Kita cek Mohon izin Tidak perlu dicatat Karena ini direkam Nanti bisa diulang kembali Saya baca dengan cepat Karena keterbatasan waktu Bahkan Kita Dari sejak Mulai terlahir Sampai kita Wafat Sampai pasca Wafat Itu semua Diinfokan disini Ada semuanya Dan silahkan Bandingkan Dengan kitab Apapun Yang ada di muka bumi Sampai dengan saat ini Tidak akan ada yang pernah Seperti Al-Quran Saya berikan Tiga saja yang sangat menarik Pertama Seluruh hal yang akan kita alami Sudah dirangkum dengan sempurna Dalam Al-Quran Dan nanti dijelaskan Detilnya oleh Nabi Muhammad S.A.W. Nanti bagian terakhir Saya kaji Dan kita akan sama-sama Nikmati bersama Saya beri contoh Misal Mohon maaf Sejak masa dalam kandungan Itu Al-Quran sedang menerangkan Ya bagaimana proses yang terjadi Dalam kandungan Detil secara fisiknya Secara umum disampaikan Di Quran misalnya Surah ke-22 Di ayat yang ke-5 Bahkan Pergerakan janinnya secara umum Ya dari mulai Kandungan lemah Keberat Sampai diisi Apa doa yang harus dibacakan Apa yang harus dilakukan Supaya nanti Bayinya terlahir dalam keadaan baik Disebutkan di Quran Surah ke-7 Ayat 189 Bahkan diberikan bocoran Antara hubungan kita Membangun komitmen dengan Allah Yang akan menuhankan Allah Sejak saat ruh Kemudian ditanamkan Sampai kita terlahir Sampai wafat Quran surah ke-7 Ayat 172 Ketika terlahir Apa yang pertama kali Diberikan oleh seorang ibu Asi pun diberikan Dengan tegas langsung Ya Di Quran surah ke-2 Ayat 233 Bapaknya dikasih Ini tugas pokok bapak Yang baru punya anak Ini Yang harus dikerjakan Ini ibu yang harus dilakukan Ya kemudian Bergerak dari situ Diberikan pendidikan dini Supaya membangun kedekatan Dengan Allah Baik terhadap kedua orang tua Punya akhwak yang mulia Quran surah ke-31 Dari ayat 13 Sampai dengan ayat 19 Dari situ dia mulai belajar Bagaimana cara belajar yang baik Bagaimana memahami Bagaimana bisa kembali Mengajarkan itu kepada masyarakatnya Quran surah ke-9 Ayat ke-122 Kemudian diberikan sifat Jangan sampai dia belajar Lupa dengan Tuhan Ya harus seimbang Antara Ibtek dengan Ibtaknya Itu ada di Quran Teman-teman sekalian Di surah Al-Mujadah lah Ya Di ayat yang ke-11 Kemudian setelah itu Dia berkembang lagi Ya dia mencari lagi Kadang-kadang ada yang Pergi ke tempat lain Mengenal suasana yang berbeda Bertemu dengan orang banyak Bersuku-suku Bisa merantau ke berbagai tempat Quran surah ke-49 Ayat yang ke-13 Setelah itu Tiba-tiba dia mengenal seseorang Ya untuk mendapatkan pasangannya Boleh Karena setiap kamu Dicipta berpasangan Quran surah ke-51 Ayat ke-49 Bagaimana mengenal pasangannya Diarahkan oleh Allah Hei jangan lama-lama Kalau sudah kenal Lamar dia Berikan Ya bagian yang terbaik Untuk maharnya Quran surah ke-4 Ayat ke-4 Lakukan pernikahan Quran surah ke-30 Ayat ke-21 Bahkan saat akan menikah pun Dijelaskan oleh Allah Nanti kamu belajar dulu Di rumah tangga Supaya gak kaget Ini tugas mulaki-laki begini Tugas perempuan begini Quran surah ke-4 Ayat ke-34 Bahkan kalau ada persoalan Begini cara menyelesaikannya Sampai di ayat ke-35 Kemudian diberikan tugas Eh ayah Kamu akan mulai mencari nafkah Begini cara mencari nafkah yang standar Quran surah ke-2 Ayat ke-168 Kalau kamu ingin cepat Baru bergerak sedikit Mengamalkan amalan ini Allah berikan kemudahan risih kepadamu Quran surah ke-7 Ayat ke-96 Tapi jangan khawatir Ketika engkau bisa mensyukuri Semua ni'mat itu Akan tambah ni'matnya Quran surah ke-14 Ayat ke-7 Tapi kamu jangan lupa Kamu bekerja mungkin akan mengalami tantangan Ada yang tidak suka Ada yang akan menyingkirkan Menyungkurkan Ada tantangannya Ya pelajarnya dengan sempurna Ini loh secara umumnya Dari mulai ringan sampai berat Quran surah ke-2 Ayat 214 Ya kemudian rinciannya Quran surah ke-2 Ayat 155 sampai 157 Cara menyelesaikannya Quran surah ke-3 Ayat 142 Kalau kamu bekerja Kamu lelah Tiba-tiba kemudian kamu sakit Merasa gak enak Nyaman Ada zikir Nabi Ibrahim Quran surah ke-26 Ayat ke-80 Kalau penyakitnya berat Kata dokter mustahil sembuh Gak ada yang mustahil Amalkan zikir Nabi Ayub Saya sembuhkan Seperti saya sembuhkan Ayub Quran surah ke-21 Ayat 83 sampai 84 Tugas seorang istri Ya bisa merawat anaknya Kadang-kadang tidak mudah Itu semua Ada yang berkata Ah bagaimana mendidik dengan baik Quran surah ke-17 Ayat 23 sampai dengan Ke-27nya Sampai mereka dewasa Sampai usia 40 tahun Masih diberikan amalan Untuk bakti pada kedua orang tuanya Quran surah ke-46 Di ayat yang ke-15 Sampai kemudian Hidup lebih jauh lagi Sampai tiba-tiba Ada dalam keadaan pikunnya Ya Quran surah ke-22 Ayat yang ke-5 itu Di bagian bawahnya Sampai kemudian setelah itu Dijelaskan oleh Allah Kalau kamu akan nanti wafat Pasti kamu wafat Siapkan cara wafatmu Supaya indah Kamu hidup untuk tenang Wafat pun harus tenang Turun Quran surah ke-89 Ayat 27 sampai 30 Ya ayat Tuhan Kamu saya berikan hidup di dunia Untuk tenang Wafat pun harus tenang Ya Kemudian setelah itu Apa yang terjadi Anda akan mengalami situasi Di alam kubur Dijelaskan lagi Ya bahkan jelas Setelah itu disampaikan Situasi di dalamnya Bisa kamu siapkan Sejak di dunia Ini loh yang paling bagus Ada layanan Dengan semua keberkahan Kenikmatan Sampai-sampai Dia akan menyampaikan Kepada orang yang belum wafat Kalau bisa kerjakan ini Kalau mampu kerjakan Supaya kamu cepat nyusul Di sini enak Lebih enak daripada di situ Kurang surah ketiga Ayat 169 Sampai dengan 172 Bahkan setelah itu Terjadi apa Dijelaskan lagi Teman-teman sekalian Muncul surah Al-Qiyam Surah ke-75 Setelah itu dijelaskan lagi Ya mau masuk kemana Ini yang masuk ke surga Ini turunannya Surga bersama Rasulullah Kurang surah ke-4 Ayat 69 Di taman surga Kurang surah 51 Ayat 15 Sampai dengan Ke-23 Surga yang seluas langit dan bumi Kurang surah ketiga 1-3-3 Sampai dengan 1-3-4 Surga yang kelas biasa Tapi nikmat Kurang surah ke-2 Ayat ke-25 Supaya kita Membawa persiapan Untuk mendapatkan itu semua Kalau gagal pun Dijelaskan lagi Ya Kalau kamu nanti Main-main dengan ini semua Hadapi Situasi di alam kubur Begini Ada ayatnya Situasi di hari kiamat Begini Ada ayatnya Sampai dengan muaranya pun Ada ayatnya Karena itu Kalau anda tidak percaya Silahkan cek Cuma dalam Al-Quran Semua kegiatan kita Diatur dengan sempurna Dan detil ya Dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. Melalui petunjuk Yang bahkan langsung Ditegaskan oleh Al-Quran Buka Quran Surah ke-3 Ayat 31 Paling kiri sebelah atas Ini usah Katakan Muhammad S.A.W. Jika mereka Hamba-hamba aku Umatmu Mengatakan serius Mencintai aku Mencintai Allah Berpegang pada kitab Allah Maka ikuti semua petunjuk Rasulullah S.A.W. Ya Nabi diutus Diturunkan Untuk menyampaikan Risalah Al-Quran Secara sempurna Detilnya seperti apa Digambarkan oleh beliau Dan dijamin langsung Oleh Al-Quran Surah ke-33 Ayat ke-21 Uswah bisa dibaca Di riwayat Dengan iswah Harakat kasrah Harakat dhamma Kasrah menunjukkan Sesuatu yang kecil Ringan Tipis Pecah Kasrah jajaj Kaca itu pecah Sehingga melahirkan Pecahan-pecahan yang kecil Sehingga harakatnya tipis Dhamma Sesuatu yang terkumpul Yang dhamma Yang dhamma Besar Jadi yang melekat Pada Rasulullah itu Jangankan Yang besar-besar Yang dahsyatnya Yang sholat malamnya Sampai bengkak-bengkak Yang bagaimana Dengan sedekahnya Luar biasa diberikan Bagaimana perhatiannya Pada umat Bahkan yang kecil-kecilnya pun Kalau diikuti Akan jadi teladan Dalam kehidupan Jadi uswah itu Keteladanan Yang bila diikuti Yang mengikuti Jadi teladan lagi Yang saling Terwariskan Jadi ketika kita Mengamalkan isu Al-Quran Dengan petunjuk Yang disampaikan oleh Rasulullah S.A.W Maka secara otomatis Kata Allah Hidup kita pun selain Menjadi tenang Nyaman Akan jadi teladan Di masanya Silahkan cek Nabi wafat Sahabat jadi teladan Sahabat wafat Tapi ini jadi teladan Sampai sekarang Kita kenang Semua yang mendekat Kepada Al-Quran Demi Allah Saya katakan Jika mendekatnya dengan Cara yang benar Pasti akan mendapatkan Semua kenikmatan Yang dijamin tadi Sekarang bagian terakhirnya Mohon izin Dengan cepat sekali Bagian terakhirnya Bagaimana kita mengeluarkan Petunjuk Al-Quran ini Sehingga menjadi pedoman Dalam kehidupan Ternyata sekarang Itu begitu mudah Dulu Zaman Rasulullah Sahabat berjuang Mengatasi banyak Persekusi Bahkan ada yang dieksekusi Dan sebagainya Bahkan belum ada media Seperti sekarang Ada yang tinggal Ngeklik saja Keluar informasinya Dan sebagainya Tadi Ustaz Amir Faisal Sudah menyampaikan Perjuangannya Sangat berat Tapi yang paling menarik Ternyata Dari perjuangan Yang sangat berat Dan dahsyat Itu yang terwariskan Pada generasi setelahnya Zaman sahabat Banyak menghafal Mengajarkan Menyebar Tabiin menghafal Dan seterusnya Itu membawa manfaat Yang besar bagi kehidupan kita Karena semua Detil Penjelasan dari Al-Quran ini Ternyata Sudah dirinci Langsung Selama Kurang lebih 23 tahun Melalui Seluruh keterangan Yang melekat Pada Rasulullah S.A.W Baik tadi perkataannya Perbuatannya Tindakannya Sifat Sikap Dan segala Bahkan diamnya Disebut dengan takdir Semua yang melekat Pada Rasulullah Disebut dengan hadith Jika dipraktikan Dalam kehidupan Jadi jalan kehidupan Disebut dengan sunnah Maka disini kita mengenal Istilah Al-Quran Kemudian sunnah Untuk tafsiran Segala pedoman hidup Yang dipraktikan Dalam kehidupan Maka teman-teman sekalian Kalau kita rinci Penjelasan ini Dengan menggabungkan Dua saja Menurut langsung Perintah Allah S.A.W Al-Quran Dan sunnah Kita akan temukan Detil Pedoman kehidupan Kita disini Keseluruhannya Kalau tidak percaya Sekarang mari kita cek Ini sudah kita pahami Gambaran Pedoman kehidupan Umumnya Detilnya Ada disini Tadi saya katakan Semua pedoman ini Yang terkait dengan Keterangan Nabi S.A.W Kemudian Diwariskan pada sahabat Sahabat mengajarkan pada tabiin Di masa-masa setelahnya Selain ada yang menghafal Ada juga yang menuliskan Dan tulisan ini Sampai kepada kita Dikenal dengan Kitab-kitab hadith Atau kitab-kitab sunnah Kutub-sunnah Atau kutub-hadith Banyak orang mempersepsikan Bahwa Kitab-kitab ini Hanya bacaan semata Kalau kita gali lagi Itu Masya Allah Sampai hari ini Saya begitu mengagumi Para ulema hadith itu Ternyata Bukan sekedar mengumpulkan Segala yang terkait dengan Nabi Tapi mereka sekaligus Menyusun itu semua Sebagai pedoman kehidupan Untuk kita Dan dibuat Bab-bab Sesuai dengan Apa yang akan kita jalan Dalam kehidupan Sebel contoh misalnya Yang paling populer Sahih al-Bukhari Sahih al-Bukhari Itu kan nama asli ya Masih ingat? Ya Al-jami' Al-sahi' Al-musnad Al-mukhtasar Min umuri Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallama Wasunanihi wa ayamihi Ya Coba ulangi Al-jami' Al-sahi' Kita berhadiskan Umumnya ada empat kan? Ya Ada jami' Ada sunan Ada musnad Ada mu'ajam kan? Ya Dan setiap penamaan Ada makna Al-jami' Itu kumpulan yang komprehensif Umum Sifatnya masih luas Luas Ya Mencakup segala aneka kegiatan Baik Kalau sudah sunan Itu kitab fikih Ya Hadis yang disusun dengan urutan fikih Jadi kitab hadis disusun dengan urutan fikih Sunan Abu Daud Fikih Bab-tuhara Seterusnya sampai dengan selesai Tuhara Sholat Puasa Dan seterusnya Ya Musnad disusun Dengan periwayatnya Anda ingin belajar berapa? Hadis dari Sayyidah Aisyah Pengen seperti Sayyidah Aisyah Keluarkan dari Musnad Sayyidah Aisyah Ya Tadi Ingin belajar anaknya pintar Keluarkan misalnya Musnadnya Ibnu Abbas Di Allah Ta'ala Anhumah Mu'ajam berdasar urutannya Mu'ajam atau berani misalnya Ya Baik Tapi ketika kita baca Al-jami' Secara umum Ya Tuntunan kehidupan Dari mulai Bangun tidur Sampai dengan Tidur kembali Al-jami' Kata Imam Al-Bukhari Al-jami' Saya susun kitab ini Dengan materi yang cukup luas Tuntunan kehidupan Yang bersumber dari Nabi As-sahih Isinya sahih semua Saya pastikan saya cari Ya Al-musnad Tersusun sanadnya Sampai ke Rasul Si A, si B, si C Disebutkan sampai ke Nabi Al-mukhtasar Isinya gak bertele-tele Langsung Kepada Esensinya Ini keterangan dari Nabi'nya Kalau butuh penjelasan Saya jelasnya sedikit Min umuri Rasulullah S.A.W Saya tuliskan disini Terkait dengan Seluruh kegiatan Rasulullah Yang bisa Saya dapatkan Dan saya tuliskan Karena nanti yang tak mampu Imam Al-Bukhari Sampaikan Nanti Imam Muslim datang melengkapi Ya Sehingga disebut Sahihain Muslim Meninggal dua Ada yang tidak dapat sampai ke situ Nanti ada Al-Hakim An-Naseburi Ya Datang kemudian dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim Menyebutnya Al-Bustadra Secara singkat Dan sunnah-sunnahnya Dan kegiatan hariannya Selama 24 jam Teman-teman Pernahkah membuka Sahih Al-Bukhari Dan kita lihat Ternyata disitu ada 97 pembahasan 97 Kitab Kalau bahasa kita sekarang Bab Dinamakan kitab Di bawah kitab ada Bab lagi Dari 97 bagian ini Itu ternyata Ini petunjuk kehidupan kita Penjelas dari apa yang Allah sampaikan Melalui Rasulullah S.A.W Setelah kita Menetapkan risalah Nabi Muhammad S.A.W Bagaimana ciri-ciri Seorang Nabi Seorang Rasul Supaya nanti tidak ada yang Ngeklaim di kemudian hari Ada Nabi baru Rasul baru Ya Dijelaskan Arang kalau baca Si Al-Bukhari Kita pertama selesai Sudah Gak akan ada lagi Ketika ada info Ini ada Nabi baru Sudah lewat La Nabi ya Ba'adi Ya Ini kan yang aneh begini Kalau ada ngaku Nabi Itu gak aneh Karena Nabi sedang Wanti-wanti La Nabi ya Ba'adi Nanti kelak akan ada Ngaku Nabi Ya Kalau ada yang begitu Langsung tolak aja Gak ada Nabi S.A.W Ya Jadi kalau ada yang ngaku Itu gak usah aneh Yang aneh itu Setiap ada yang ngaku Ada pengikutnya Itu masalahnya Jadi kalau kita belajar Bab pertama Selesai Menetapkan risalah Nabi Dan ini pun dahsyat Di antara maksudnya Untuk memberikan kekuatan Argumentasi Bahwa semua Keterangan ini Disampaikan oleh seorang Yang mendapatkan risalah Langsung dari Allah Yaitu Nabi Buktinya begini Dan kitabul iman Ada 57 hadis Anda sering bertanya Iman saya sering naik turun Ke Elis Kalau naik saya semangat ibadah Kalau turun Jangankan sholat sunnah Sholat wajib Kadang-kadang Juga ada rasa malas Bagaimana mencharge itu semua Supaya semangat lagi Kitabul iman Kitabul ilmi Ust. Amir Faisal Putranya mau belajar Melanjutkan ke Mesir Dan teman-teman yang lain Ada kitabul ilmi Setelahnya Bisa dikeluarkan Bagaimana petunjuk pedoman Belajar Langsung dari Nabi Dan dahsyatnya Disohi Al-Bukhari ini Tidak dimulai Satu hadis Kecuali dengan ayat Qur'annya dulu Ini ayatnya Ini hadisnya 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 Silahkan cek Kitabul ba'i Teman-teman yang pebisnis Silahkan Yang berniaga Yang berbisnis Keluarkan kitabul ba'i Kitabul tijara Kitabnya kitabul ba'i Turunannya Turunan tentang bisnis Di pemerintahan Diplomasi Birokrasi Kitabul imarah Sekarang masa pandemi Teman-teman keluarkan Ada kitabul wabak Tentang bab wabak Taun Ada semua Ada semua Dan kalau kita jeli Lihat lagi Demi Allah saya katakan Hanya di Islam Hanya di Islam Yang semua tuntunan kehidupan Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ada pedoman Silahkan cek Bangun tidur Ada doanya Silahkan cek Bandingkan dengan keyakinan Cuma di Islam Ini kita dalam konteks ilmiah Sedang berargumentasi Jadi kalau nanti disoal Kita berargumentasi Jangan diadukan Tapi kita didiskusikan Sekarang lihat Bangun tidur Ada doanya Dan doa itu Jangan salah Doa itu bukan Kalimat formalitas Yang kita ucapkan Untuk menjadikan sesuatu Hanya sebagai ibadah semata Bukan hanya itu Tapi isi doa itu Itu pedoman Bagaimana kita menjalaninya Bangun tidur Apa yang harus dilakukan Buka misalnya di Abu Daud Nomor hadis 1367 Dari Ibn Abbas Ketika menginap Di rumah Sayyidah Maimunah Beliau menyimak Nabi Bagaimana Nabi bangun Di malam hari Untuk mengikuti salat malamnya Kata beliau Adalah kebiasaan Rasulullah S.A.W Apabila bangun dari tidurnya Beliau duduk sebentar Kemudian menghapus Menghilangkan bekas ngantuk Dengan tangan Yang beliau duga bersih Jadi dihilangkan dulu Jadi bukan langsung baca doa Saat ngantuk begini Bangun jam setengah empat Masih ngantuk begini Ketika sadar lagi jam enam Langsung lu ngantuk Baru setelah itu Akhwati Masura Ali Amran Membaca Sepuluh ayat terakhir Baru baca doa Alhamdulillah Ditegaskan lagi nanti di Al-Bukhari Nomor hadis 181 nanti Oleh siapa? Mu'ad bin Jabal Dan Dendu bin Junada Nanti menyampaikan risalah hadis Terkait doa bangun tidur Bukankah isi doa bangun tidur Itu pedoman kehidupan? Silahkan cek lagi Alhamdulillah Alladhi ahyana Ba'dama amatana Saya bersyukur padamu Ya Allah Yang telah memberikan Kesempatan kembali Pada saya Untuk menjalani kehidupan Padahal engkau bisa wafatkan Aku dalam tidur tadi Ya Wa ilaihin nushur Perhatikan Sering terjemahkan dengan Dan kepadanya akan kembali Hei kawan Nushur dekatan nashara Artinya beraktifitas Untuk mencari bekal pulang Ya Anda menyebar Yang dari Makassar Dari Sumatera Dari Papua Dari Kalimantan Bisa datang ke Jakarta Untuk mencari bekal Supaya bisa mudik pulang Kemabang pulang mudik Itu bahasa Arab Jadi disebut dengan Nashara yansharu Kalau menyebar luas Sebut intashara yantashiru Menyebar Untuk pulang Pulang kampung Kita pun akan pulang Ya Teman-teman mudik Itu Yang kita lakukan Setiap tahun Ya kan Itu kan bahasa Arab jelas Ya Waktunya disebut Mi'ad Tempatnya disebut Ma'ad Kita itu pulang kepada Allah Quran surah 3 ayat 9 Innallaha la yukhliful mi'ad Pasti kita pulang Allah gak mungkin Menyalahi janjinya Tempatnya disebut dengan Ma'ad Tempat pulangnya Ibn Al-Qaim Al-Jawzi Yang punya kitab Zadul Ma'ad Kita pasti pulang Karena itu Saat bangun dan ditidur Kita berjanji kepada Allah Ya Allah Hari ini Saya akan cari bekal Lebih baik Daripada hari sebelumnya Supaya kalau saya pulang Hari ini Keadaan pulang Saya lebih baik Ya Allah Makanya diajarkan Sebelum tidur Kita evaluasi diri Nabi Evaluasi Hari ini apa yang dikerjakan Besok merencanakan Turun alin syirah Surah ke 94 itu Fa'idha farar tafang Salwa ila rabbika Farahad Ya Siapkan dari sekarang Apa yang mau dikerjakan besok Ayo teman-teman Saya cek ya Jangan-jangan Selama ini Kita pun belum siap Mengerjakan apa yang kita lakukan besok Untuk waktu Indonesia Di Amerika mungkin masih pagi Saya tanya pada Anda Anda mau baca Quran Berapa halaman hari ini Berapa ayat Mau sadakah berapa banyak Mau tahajud Yang berapa nanti Kadang-kadang Luput dari kita Malamnya kita koreksi Makanya Nabi istighfar Setidaknya belum tidur Mengoreksi Nabi aja yang ahli surga Tempat terbaik Manusia paling mulia Aling takwa Yang dilepaskan Semua bebannya Saat di akhirat Diberikan surga Sampai belum mengatakan Saya puas Itu masih istighfar kepada Allah Saya Anda Kita siapa Nabi bukan Rasul bukan Gak ada yang ingin surga untuk kita Kenapa kita gak evaluasi Keadaan hidup kita Dan kita melupakan kematian Bahkan kita akan pulang Pernahkah kita terbayang Bahwa saat Malam nanti tertidur Mungkin itu kehidupan kita Yang terakhir Untuk kita kembali Karena itu kita siapkan Kalau saya besok bangun lagi Ya Allah Saya ingin sholat saya lebih baik Daripada sebelumnya Saya ingin jamaah nanti Jam sekian Ya Allah saya ingin sodakah besok Ya Allah saya ingin baca Al-Quran Supaya kalau saya meninggal Pada saat itu Dan karena itu Ajal dirahasiakan Supaya kita siap Kapan dulu pulang Karena itu jangan coba-coba Ketika Anda terfikir Berbuat maksiat Bayangkan seketika wafat Maka dari itu Anda berjanji saat bangun Saya akan jadi orang lebih baik Dibandingkan dengan hari yang kemarin Itulah sebabnya Muncul makhfuldat Ini bukan hadith ya Orang yang hari ini Ya lebih baik daripada hari kemarin Orang yang beruntuh Ya kan Orang yang sama dengan yang kemarin Orang yang rugi Orang yang lebih buruk daripada kemarin Orang binasa Itu makhfuldat Terambil dari nilai hadith tadi Itu baru bangun tidur Silahkan cek Mau makan ada doanya Mau minum ada doanya Berpakaian ada doanya Masuk toilet Penurusan yang sederhana Ada doanya Bahkan langkah kakinya diatur Masuk kiri keluar kanan Beda dengan masjid Masuk kanan keluar kiri Doanya berbeda Bangun tidur Sampai tidur lagi Pedomanya lengkap semua Permanyaan saya Dari sekian banyak kebaikan Yang telah Allah tampilkan kepada kita Berapa yang telah kita keluarkan Dalam kehidupan Saya punya dugaan yang kuat Jangan-jangan persoalan kehidupan Di muka bumi ini Tak mampu kita tuntaskan Bukan karena kita gak pintar Mohon maaf Bukan karena kurang gelar S1, S2, S3 Sampai dapat gelar Misalnya Pengajaran tertinggi Profesor dan sebagainya Bukan karena kurang harta Tapi mungkin Anda kurang dekat dengan Allah Kita kurang baca pedomanya Kurang taqwa Semua kesimpulannya Mengerucut kepada taqwa Taqwa membangun kedekatan Yang paling purna dengan Allah Karena itu banyak ibadah Diarahkan kepada taqwa Puasa Salat dibuka dengan taqwa Haji taqwa Siapa yang mampu mendekatkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan taqwanya Dengan menjalankan semua isi Pedoman-pedoman yang Allah turunkan Maka Allah akan lepaskan Dari semua kesulitan hidup Bahkan mengirimkan rizki Dari sisi yang tidak dia duga Inilah pedoman kehidupan kita Inilah Al-Quran Dan inilah jalan Yang tidak mungkin kita hindari Karena ini satu-satunya pedoman Yang bisa mengantarkan Pada kenikmatan Di tiga alam Dunia Alam kubur Sampai akhirat Terakhir Sebagai penutup Teman-teman sekalian Saking dahsyatnya Al-Quran ini Allah ingin membuktikan Kepada kita kebenarannya Al-Quran Tidak diturunkan Di Romawi Yang sudah maju pada saat itu Bukan di Persia Yang sudah punya kekaisaran Yang dahsyat Ya Kalau sekarang di baratkan Amerika Misalnya Soviet Atau sekarang jadi Rusia Dan seterusnya Atau Cina bahkan Tidak turun di Romawi Tidak turun di Persia Tapi Allah turunkan Di tempat Yang paling jauh Dari segala titik kemuliaan Tidak kenal Segala titik kebaikan-kebaikan Ilmu pengetahuan Jangan diharapkan tumbuh Ya Dengan sempurna Dengan baik Jauh tertinggal Karena itu disebut dengan jahiliyah Menggabungkan nama Bahkan dengan sifatnya Tapi tau gak anda Ketika Al-Quran diturunkan Di umat jahiliyah itu Bisa mentransformasikan mereka Berubah menjadi Khairul Ummah Sampai turunnya Quran Surah ketiga Ayat 110 itu Paling kiri sebelah atas Di Musa Kuntum khairul Ummah Silahkan anda cek Semua yang belajar dari Nabi Dari 40 orang fase Mekah Sampai menyebar ke Madinah Sampai bertebaran Ke seluruh muka bumi Tidak pernah ada satupun Sahabat Nabi Membawa risalah Al-Quran Kecuali membawa Kesuksesan Dan Misi terbaik Kemakmuran di muka bumi Silahkan cek Nabi Sampai selesai tugas di Madinah Punya 12.000 sahabat Punya 38 panglima Dari 12.000 itu Kekuatan satu panglimanya Bisa menaklukkan Persia dan Armawi Bisa mengalahkan segala jenis racun Setiap satu sahabat ekspedisi Menjadikan Islam terbawa Dengan warna yang sangat indah Diterima bahkan Tanpa Kecamuk peperangan yang berarti Amar bin As ekspedisi Dari Afrika Utara Sampai dengan ke Syam Sekarang cek Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Al-Jazeer Sampai dengan ke Syam Empat negara sekarang Libanon, Palestina Kemudian Jordania Kemudian Syria Silahkan cek Muslim yang baik Sahabin Abi Waqas Baku ikut ekspedisi mau ke Cina Singgah di Varos 414 km Dari kota Medan Jadinya Nusantara Indonesia Malaysia Filipina bagian selatan Thailand selatan Brunei Darussalam Masya'ul Rahim Sukunya dari Rahim Rahimnya itu yang sekarang Semua indah Baik Dimana kita sekarang Dan keilmuannya gak nanggung Silahkan cek Al-Ghazali Al-Battani Al-Kindi Al-Farabi Silahkan cek Semuanya sukses Jadi mau jadi ilmuwan Sukses Mau jadi diplomat Sukses Jadi birokrat Sukses Semua itu tercantum dalam Al-Quran Dan satu-satunya kitab Yang tidak pernah Mengalami perubahan Zaman Abu Jahal dulu Dibaca Alif Lamim Sekarang pun tetap Alif Lamim Silahkan Strukturnya sempurna Segalanya sempurna Itulah Al-Quran Tinggal pertanyaannya Tantangan langsung dari Allah Sejauh mana Kita Bisa Meyakini semua ini Untuk menerapkan Pedoman tadi Mempelajarinya Mengamalkannya Dalam kehidupan kita Sesuai Dengan Kebutuhan Kita Membaca Baik Memahami Mulia Menghafalkan Dahsyat Tapi intinya Tidak harus dituntut Untuk bisa Memahami seluruh isinya Cukup Anda sekarang Maaf sekali Yang pokok apa Bawa itu semua Sekarang tugas dunianya apa Passionnya apa Keluarkan petunjuknya Lihat Qurannya Lihat hadithnya Dalam itu Amalkan Setelah itu Perhatikan Bedakan rasanya Rasakan bedanya Pasti akan terasa bedanya Dan dahsyatnya Al-Quran Bisa menjadikan Tauhsia yang 20 menit Sampai 60 menit Baik Saya kira itu dulu Sebagai pengantar Ya Syahtam Syahli Maafkan saya Kalau Terlampau Luas Waktu yang saya gunakan Mudah-mudahan Ada manfaat yang didapatkan Nanti kalau lain waktu Kita bisa ketemu kembali Kita akan belajar Tentang Cara langsung Dari Al-Quran Bagaimana menanamkan Al-Quran dalam diri kita Supaya mudah dibawa Dalam Dalam kehidupan Karena jangan salah Ini Ahli Quran pun dibagi tiga lagi Nanti di Quran Surah ke 35 Fatir Di ayat yang ke 32 Ada orang ahli Quran Valim Ada yang paket hemat Bisa untuk dirinya Belum bisa berbagi Dan yang terbaik Bagaimana ahli Quran Menebar kebaikan Di sekitarannya Terima kasih Semoga bermanfaat Subhanakallahum Wabihamdika Syudu'ala ilaha ila anta Astaghfirullah Wa atubu ilaih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih